Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan seperti biasa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu tekan tombol lainnya dan tinggalkan kebicaraan bijak jangan lupa tekan loncengnya dan dibagikan kalau sudah mari kita lanjut sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax untuk perjalanan pertama kita untuk hari ini teman-teman netizen di 10 Juni 2023 saya ajak kalian berenang-berenang ketepian berenang kita ingin melihat kondisi luar biasa di kolam renang putra bugis nah ini ada putra bugis KPN Resto ya fasilitasnya ada kolam renang dan juga ada gasebo nah ini menjadi salah satu tempat wisata baru yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sepertinya yang paling doyan kesini adalah mereka yang lagi punya agenda liburan bersama bocil-bocilnya contohnya ini ada TK yang lagi bikin acara disini dan memang seru banget sih disini bocil bakal senang karena mereka bisa bermain air ya karena apa namanya putra bugis KPN Resto ini memang memanjakan pengunjungnya lewat kolam renangnya dan kemudian aneka menu yang mereka siapkan di KPN Resto nya selamat menikmati 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 kayak kemarin nih kita tiba di Pantai Jempai pada malam hari baru sempet sekarang ya soalnya hari ini banyak banget di putan banyak kerjaan Oh uh ini susah juga ngambilnya sampah-sampahnya kalau di sekitaran batu itu agak sulit ya temen-temen ya ada ke pitingnya wow plastik plastik ini aduh banyak banget plastiknya nih ini udah berumur lama banget pasti ya ini sampai serapuh ini beberapa temen sih bertanya ngapain ini sudah beberapa tahun apa namanya mood mood sampah seperti itu di pantai orang tetap aja nggak peduli jadi ya hentikan saja katanya sebenarnya kita juga apa ya kemarin itu udah kao sih sebenarnya tapi sejujurnya sebenarnya kita lakukan ini semua hanya bukan sekedar konten sih sebenarnya konten sih iya iya ini konten tapi ini sebagai pengingat loh pengingat untuk eh orang-orang yang hidup setelah kita biarkan mereka melihat bahwasannya Oh dulu dulu ada orang yang setiap hari berusaha salah mengingatkan yang lain meskipun enggak dipedulikan gitu enggak apa aja kita pungut oh kan sebenarnya kalau misalnya pas ke pantai ya kalian lewat kalian pasti lihat kondisi seperti ini ya cuma ya gitulah memang untuk melakukan hal seperti ini butuh kegilaan tapi sebenarnya kita nggak gila kok kita hanya berusaha mengajak yang lain untuk sayang bumi minimal jangan buang sampah sembarangan untuk pemerintahnya sih ya gimana caranya supaya apa namanya ya bikin kegiatan yang bisa melibatkan semua jadi ketika kerja bakti yang datang cuma bukan cuma ASN TNI Polri kemudian masyarakatnya cuman duduk doang enggak ada yang ikut nah ini gimana caranya mengajak masyarakatnya gitu itu dicarikan solusi tuh cukup ya sampai ketemu besok teman-teman udah lah salam jumpa selamat menikmati